Gebuk Vietnam, Timnas Indonesia jungkir balikan prediksi media-media asing Kemenangan atas Timnas Vietnam di Piala Asia 2023 membuat Timnas Indonesia sukses mematahkan prediksi beberapa media asing Hasil positif diraih Timnas Indonesia ketika melakoni matchday kedua grup di Piala Asia kontra Timnas Vietnam Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 Gol sama tawa yang Tim Garuda dicetak oleh sang kapten Asnawi Mangkualam via tendangan penalti pada menit ke-42 Merujuk statistik resmi AFC, Indonesia memang pantas meraih kemenangan atas Vietnam Meski sedikit kurang dominan dalam hal penguasaan bola anak asuh Sintai Yong mampu menciptakan lebih banyak peluang Indonesia tercatat melepaskan 16 tembakan dengan 5 mengarah ke gawang Adapun armada Piliput Rusir hanya mengkreasikan 11 peluang yang 3 diantaranya menuju tepat sasaran Hasil ini juga sekaligus mematahkan prediksi beberapa media asing Sebelum pertandingan beberapa media asing seperti Sports Mole dan Sports Kedak Kompak memprediksi bahwa Indonesia akan kalah dari Vietnam Namun Indonesia pada akhirnya mampu membalikan prediksi tersebut dengan menundukan Vietnam 1-0 Berkat kemenangan ini Indonesia terus menjaga asa lolos ke fase knockout Timnas Indonesia kini menempati posisi ketiga di klasemen sementara grup D dengan raihan 3 poin Jumlah poin tersebut membuat Indonesia untuk sementara memegang status sebagai peringkat ketiga terbaik Pengamat sepak bola Amerika yang awalnya remehkan timnas Indonesia kini memuji performa anak asuh Sintai Yong Pengamat sepak bola Amerika sekaligus youtuber yang bernama The Give and Go turut mengomentari performa timnas Indonesia saat menghadapi Irak setelah sebelumnya sangat meremehkan Pandit sepak bola yang berbasis di Amerika Serikat ini sebelumnya mengulas kekuatan tim negara yang berkompetisi di Piala Asia 2023 Saat membahas tentang timnas Indonesia mereka menyebut bahwa tim Garuda itu menjadi terburuk kedua di Piala Asia setelah Hongkong Tanpa ragu mereka menyebut timnas Indonesia menjadi tim paling buruk dan sebagai sekumpulan bocah tiktok Jika harus menyebut dua tim terburuk di Piala Asia 2023 ia menyebut dua tim tersebut adalah Indonesia dan Hongkong berdasarkan ranking FIFA Setelah itu kedua pandit ini langsung membuat video terbaru yang mengulas pertandingan antara timnas Indonesia kontra Irak Menurutnya secara mengejutkan timnas Indonesia bermain sangat baik bahkan intensitas kedua tim pada menit-menit awal sangat seru ditonton Ia juga menyoroti tendangan plesing dari Marcelino Ferdinand yang mengenai tiang gawang dari Irak Tak hanya itu ia juga mengapresiasi permainan dari Marcelino Ferdinand dan Jakob Sayuri Sin Taeyong sudah tetapkan target timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023 harus menang atau cukup imbang Pelatih timnas Indonesia Sin Taeyong telah menetapkan target untuk melawan timnas Irak di Piala Asia Qatar Apa ambisi arsitek asal Korea Selatan itu? Timnas Indonesia akan menantang Irak dalam partai pertama Grup D Sin Taeyong menginginkan timnas Indonesia untuk bisa mengimbangi Irak demi bisa mewujudkan pencapaian 4 poin di Grup D Piala Asia Timnas Indonesia bakal menghadapi misi yang hampir mustahil untuk menahan Irak mengingat dalam pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tim berjulukan Squad Garuda ini dibantai 1-5 Sesudah melawan Irak, timnas Indonesia akan melawan timnas Vietnam dan timnas Jepang Dalam perkiraan kalkulasi Sin Taeyong timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam namun sadar diri dengan kekuatan Jepang yang memang mempunyai level berbeda Dengan perolehan 4 poin timnas Indonesia berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia sebagai 1 dari 4 peringkat ketiga terbaik atau bahkan menjadi runner-up Sin ingin ubah karakter permainan timnas lebih agresif Pelatih timnas sepak bola Indonesia Sin Taeyong berkeinginan untuk mengubah karakter permainan tim asuhannya menjadi lebih agresif melalui peran striker pada turnamen Piala Asia 2023 Dalam turnamen Piala Asia, Coach Sin membawa 6 penyerang Melalui penampilan di Piala Asia Sin ingin menunjukkan gaya baru permainan Squad Garuda pada ajang internasional Pertemuan Indonesia dengan Irak menjadi laga pembuka bagi kedua tim pada babak penyisihan grup D Piala Asia Pada pertandingan tersebutlah Sin ingin mencoba strategi baru yang lebih agresif dan tak lagi bertumpu pada dominasi pertahanan Ia menilai strategi bertahan hanya membuat tim yang ia arsiteki tak bisa berkembang Dengan pola baru, mental dan keberanian pemain akan lebih terasa Sin mengakui bahwa langkah anak-anak asuhnya memang tidak mudah dan akan sulit untuk lolos grup dan mencapai babak 16 besar Jalan Indonesia dalam ajang Piala Asia menghadapi ujian sulit sejak fase grup Pada grup Indonesia harus bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Jepang yang menjadi jawara Asia Nyaris sama, gol Marcelino Ferdinand disandingkan dengan gol Vinicius Jerk di final Liga Champions Nama Marcelino Ferdinand menjadi sorotan usai duel timnas Indonesia versus Irak di pertandingan grup D Piala Asia 2023 Meski di pertandingan itu timnas Indonesia harus menelan pil pahit usai di kalahkan Irak Sementara satu gol timnas Indonesia dicetak Marcelino Ferdinand berkat asis Jakob Sayuri Menariknya, gol Marcelino Ferdinand langsung menjadi trending di media sosial Bagaimana tidak warganet ramai-ramai menyandingkan gol pemain KMSK The Inse itu dengan gol penyerang Real Madrid Vinicius Jerk Gol yang dicetak pada menit ke-36 itu bermula dari penetrasi Jakob Sayuri dari sisi kiri pertahanan Irak Setelah berhasil melewati dua pemain, Jakob Sayuri melepas umpan silang ke arah Marcelino yang berdiri bebas Proses terjadinya gol ini hampir mirip dengan proses gol Vinicius Jerk saat Real Madrid bersuah Liverpool di final Liga Champions 2022 Pada menit ke-58, Fede Valverde memberikan umpan silang dari sisi kini pertahanan Liverpool Vinicius yang datang dari sisi kanan menuntaskannya dengan satu tendangan keras yang tidak mampu diantisipasi keeper Liverpool Gol Vinicius saat itu menjadi satu-satunya gol di pertandingan itu sekaligus menjadi Real Madrid sebagai juara Menariknya bagi Vinicius gol tersebut adalah gol terfavoritnya sepanjang memperkuat Los Blancos Lantas apakah Marcelino Ferdinand akan mengenang gol ke gawang Irak sebagai gol terbaiknya selama memperkuat Timnas Indonesia? Terlepas dari itu, Marcelino masih punya tugas membawa Timnas Indonesia melangkah jauh di Piala Asia edisi kali ini Terima kasih telah menonton!